Punya rencana memindahkan ibu kota negara, dua presiden ini malah dilengserkan. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai, Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, tentu saja, Kabaryu tidak akan membahas tentang pro kontra tersebut, tapi bukan Kabaryu namanya bila tidak menyampaikan fakta menarik dari rencana pemindahan ibu kota negara ini. Dan inilah fakta-fakta menarik tersebut. Satu, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo bukanlah Presiden pertama yang mempunyai ide untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta. Namun wacana tersebut sudah pernah direncanakan sejak Presiden pertama R.I. Soekarno. Dan juga Presiden kedua Indonesia Soeharto. 2. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno berencana hendak memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Palangkeraya Kalimantan Tengah. Alasan beliau saat itu adalah tidak layak ibu kota negara bertempat di kota lungsuran kolonial. Desain ibu kota di Palangkeraya telah dibuat, dan Soekarno pun memanggil para arsitek dan ahli tata kota dari Rusia untuk rencana tersebut. Bahkan beliau sudah meninjau daerah Palangkeraya sebagai tindak lanjut. Namun di tahun 1960-an ada tawaran mengadakan Asian Games di Jakarta, kata sejarah Wan Asfi Warnam. Tawaran kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang internasional itu tidak bisa ditolak pemerintah era Bung Karno kala itu. Jadinya, malah membangun stadion, hotel Indonesia, sarinah, dan patung selamat datang di HI, dan wacana pemindahan ibu kota itu terbengkalai. Setelah itu iklim politik di Indonesia saat itu juga menjadi tidak stabil, dengan puncaknya pecah pengkhianatan PKI. Pada tahun 1967 Soekarno dilengsirkan oleh Orde Baru. 3. Pada tahun 1997, Presiden Kedua Indonesia Soeharto juga berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Desa Cariu Kecamatan Jonggol, Jawa Barat. Alasan dari rencana pemindahan ibu kota tersebut adalah karena Jakarta sudah terlalu padat dan angka kemacetan terus meningkat. Namun kemudian Indonesia mengalami krisis moneter dan Soeharto pun lengsir dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. 4. Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Ketujuh RI, Jokowi Dodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur. Alasan pemindahan ibu kota yang direncanakan Jokowi sama dengan alasan yang disampaikan pada era Presiden Soeharto yaitu, kemacetan, pertumbuhan penduduk yang terus pesat, banjir dan penurunan permukaan daratan yang terus terjadi di Jakarta. Pertanyaannya, apakah di era Jokowi inilah akan terwujud pemindahan ibu kota yang sebetulnya sudah menjadi rencana dari era Soekarno dan era Soeharto? Atau Jokowi juga akan mengalami kejadian yang serupa seperti Soekarno dan Soeharto. Sehingga rencana pemindahan ibu kota kembali gagal dan kembali menjadi wacana.